Terima kasih telah menonton 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 Dan bapak Dan isinya tentang apa Harapan saya Masyarakat Terima kasih Mungkin itu Dan bapak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan bapak Dan bapak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan bapak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan bapak Terima kasih telah menonton Dan bapak Terima kasih telah menonton 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 Kemudian Kalau dari Hendrik Hendrik melahirkan Yang namanya Geradus Bertolomeus dan Paulus Dan dari Bertolomeus Melahirkan Yang namanya Maria Konai Yohanis Konai Dan Henderina Konai Dan yang lain Dari Maria Konai Melikah dengan Pelipus Anin Melahirkan Victoria Anin Dan dari Victoria Anin Melikah dua kali Yaitu dengan Kolo Dan Samadara Kemudian Karena satu anak saja Dari Victoria Dari Maria Konai Yaitu Victoria Anin Maria Konai Berhubungan dengan Urban Sino Kemudian Melahirkan Yang namanya Yohanis Konai Kepada semua yang hadir Teman-teman media Terima kasih Perkara khususnya Tanah dan Tanah Tanah panah panjang Mungkin tadi yang Pak Sisko ketatkan bahwa Dari tahun 58 Saya sedikit Klarifikasi Kalau Perkara ini Dari tahun 51 Tahun 51 Lalu berlanjut Ke tahun 52 Dan Inkranya 31 Agustus Tahun 55 Nah perkara ini Masih zaman Suap Raja Dimana Entitya sendiri Teruntuk Dan saya juga Pada waktu itu Belum ada Jadi perkara ini Kalau kita cerita Kembali Sangat Entah Seperti apa Itu masih Zaman Kuda Belum ada Mobil Juga mungkin Tapi itu bisa Perkara sampai tinggal Maka malu Saya pikir ini Satu Hal yang sangat Luar biasa Kalau Kita sekarang Saja perkara Dengan tertati-tati Apalagi pada Zaman Waktu itu Belum tahu Seperti apa Nah jadi ini Perkara ini Rentetannya Sampai dengan Ada juga Perkara 65 Dimana Rentetan Perkara dari Perkara nomor 8 Tahun 51 Adalah Finisnya Di Putusan 65 Tahun 93 Dari putusan itu Maka Pekonai Lalu ada Keluarga Kolo Samadara Pemda Keluarga Mui Isriko Dan lain-lain Itu adalah Sebagai pihak Tersekusi Dari objek ini Lalu Terjadi perkara lagi Yang 3171 Itu Yang Intranya 18 Juni Tahun 96 Sehingga Objek lagi Yang disebut Dengan tanah Pagar Panjang Itu Di Eksekusi 8 September Tahun 97 Nah Eksekusi Itu adalah Eksekusi Putusan 3171 Yang Rentetannya Korrelasinya Dengan Perkara nomor 8 Tahun 51 Dimana Pekonai Dan Bertolomeus Mengaku Sebagai Aluwaris Sudah Kereksekusi Dengan Putusan 3171 Tetapi Mungkin Dalam Putusan Tersebut Kami Khususnya Khususnya Esau Konai Adalah Turunan Dari Henry Konai Dan Peter Bersama Bertolomeus Adalah Keturunan Dari Beti Maka Konai Yang Mungkin Teman-teman Media Sudah Berulang Kali Baca Di Media Medsos Medsos Paling Banyak Mereka Muncul Di Medsos Sehingga Mungkin Pada Siang Hari Ini Lewat Kualifikasi Ini Saya Enam Semua Biar Lebih Tau Asal Perkara Ini Lalu Rentetan Putusannya Dimana Oleh Sudah Direksekusi Atau Sudah Direksekusi Lepeng Negeri Kupang Dimana Perdatanya Kalau Kita Teratkan Dalam Bidana Apabila Seseorang Dieksekusi Mati Tidak Bisa Bangun Perdatanya Demikian Maka Dengan Perkara Nomor 78 Yang Tadi Barusan Tersis Kejelaskan Lalu Ada Dikuatkan oleh Kutusan PT Nomor 70 3 Juni 2019 Lalu Dikuatkan Lagi Kutusan 1505 K Garing PDT Garing 2020 Tanggal 17 Juni Tahun 2020 Yang Putusan Ini Kita Berterima Tanggal 17 Januari 2021 Dari Pengel Kupang Sehingga Putusan Ini Amar Putusan Pertimbangan Hakim Mengatakan Bahwa Bertolomeos Adalah Orang Yang Tidak Berat Atas Objek Tanah Danim Dan Tanah Panjang Jadi Dimana Bertolomeos Adalah Pit Konai Dimana Pit Konai Adalah Eli Melek Konai Jadi Saya Katakan Bahwa Dengan Putusan Ini Sudah Final Persoalan Sudah Selesai Jadi Ada Hal-hal Yang Menyambut Di Medsos Itu Mungkin Hari ini Saya jawab Dengan Klarifikasi Ini Agar Mungkin Kawan 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 Semua Dengan Berita Ini Naik Silahkan Mungkin Ada Hak Jawab Atau Mungkin Ada Yang Maka Verifikasi Silahkan Tapi Dengan Putusan Ini Supaya Jangan Ada Penyimpangan Kami Ali Warismon Supaya Siapapun Yang Memang Hak Jawab Agar Bisa Konfirmasi Dengan Kami Keluar Mungkin Hari ini Saya Sampahkan Dan Terima Kasih